Halo Auto Freaker semua, jumpa lagi di channel Auto Freak Pada episode ini, gue udah duduk di sebuah motor asal Italiano, El Capitano Del Piero Motor apakah ini? Ya, benar, Vespa Bukan, itu mesinnya doang Lebih tepatnya Vespa GTS 300 Supersport Vespa GTS Supersport ini bukan sebarang Vespa cuy CC-nya gede benar, 300 cc Atau sebenarnya 278 cc Ya, hampir 300 lah Pas pertama kali keluar, Vespa ini adalah Vespa paling gede dan paling bertenaga yang pernah dijual di Indonesia Dengan tenaga yang besar dan bodi yang kokoh, ini motor juga enak dipake touring Kalau ini motor sih udah sering dipake touring Sama yang punya Nih kalau gak percaya nih foto-fotonya Performa gokil motor ini turut dibungkus kerangka besi kokoh dengan bodi kuat dan lapisan baja yang sekaligus jadi pelindung lapisan bodi Kalau sekilas, emang Vespa GTS ini sulit dibedakan dengan yang GTS 150 Karena mirip bodinya Kalau bukan pencinta Vespa GTS, kayaknya rada sulit ya bedainnya Tapi kalau kita perhatikan secara detail, ada perbedaannya Di Vespa ini ada kisi-kisi buat membantu mendinginkan radiator dan fan Wow, ada dua sistem pendingin Ya, karena CC nya gede dan jenis Matic Sport mungkin ya Vespa GTS ini pake dua sistem pendingin, yaitu radiator dan fan Kemudian di lampu belakang motor ini ada list chrome yang juga jadi pembeda dengan yang GTS 150 Design itu juga detail aksesorisnya berbeda dengan yang 150 Dan yang jelas mesinnya cuy Jadi pembeda paling hakiki dari yang 150 Motor ini bermesin 4 tak, 1 silinder, 4 katup Tenaganya sekitar 21 hp dan torsi 22 Nm Terus kita lihat desainnya motor ini memadukan gaya urban dan elegan Sesuai namanya super sport, desain motor ini benar-benar sporty dengan bodinya yang besar dan garis-garis yang tegas Konon, motor ini dengan aksen warna yang ini sangat sedikit di Indonesia Karena GTS yang ini bukan yang dikeluarin sama ATPM Indonesia Jadi bisa dibilang Vespa ini limited edition bro Vespa ini memiliki ukuran ban 12 inci untuk kestabilan berkendara Dengan dilengkapi cakram depan belakang untuk pengereman yang lebih ciamik Bagian rem depan belakang Vespa ini juga sudah dilengkapi dengan ABS Biar gak slip Motor ini juga sudah dilengkapi dengan footstep Dari pabrikannya udah ada pinjakan kaki Dan bisa dilipat dan dibuka nih cuy Dan yang lebih enjoy lagi udah ada ASR atau anti-slip regulation Untuk kestabilan motor saat ada obstacle di jalan Gokil kayak traction control di mobil Speedometer GTS ini memiliki model yang kayak sprint Menunjukkan kecepatannya analog dan ada tampilan digital untuk odometer dan tripmeter Motor ini juga udah dilengkapi dengan LED dan ada DRL ya cuy Atau Daytime Running Light Pada laci motor ini juga terdapat port USB buat ngecas Jadi lu gak usah khawatir kalo HP lu lo bet Apalagi kalo lagi pas touring gitu kan Nah pada jok motor ini juga terdapat bagasi yang bisa kalian pake buat nyimpen helm Cukup luas sih bagasinya sesuai dengan bodinya yang bogem Saat keluar motor ini dibanderol 165 juta on the road Aje gile seharga mobil Aje gile seharga mobil Yuk lah kita tes Di sekitaran sini aja Hujannya tak kunjung reda dari tadi Hmm emang beda ya motor mahal Enjoy banget dipakenya Halus Barang mahal emang gak pernah salah Kesan pertama yang gue dapet Motor segede gaban tapi dibawahnya ringan bener Udah gitu tarikannya juga mantep bener cuy Suspensinya juga nyaman Waduh nyaman sekali ya Dan motor ini betul-betul stabil cuy Kayak power balance Kayaknya tuh saklek banget Mungkin berkat fitur ARS nya Jadi ke kanan ke kiri Kanan ke kiri Tetap stabil Ada obstacle Ada rintangan di depan Tetap stabil Remnya sih gak usah diragukan lagi bosku Pake ABS Motor Matic ini punya tenaga yang mantep Sampai-sampai pake fun sama radiator cuy Handling motor ini pun enak banget cuy Gak berat Padahal segede gini motor Nah yang gue suka Motor ini nyaman dipake Tenaga besar Suspensinya enjoy banget Stabil Handling mantap Rem sangar Tapi yang gak gue suka Harganya bro Mahal bener Seharga mau G Ya kecepatannya juga mirip-mirip dikit lah Masih bisa ngejar Buat kalian yang pengen Sekarang juga udah ada Vespa GTS terbaru Yang 300cc Dengan harga yang lebih murah Tapi lebih murahnya 109 juta bro Tetap aja 3 digit Tapi kalo kalian kolektor Dan mau yang lebih limited sih Menurut gue yang super sport ini Ya preferensi masing-masing lah Walaupun menurut gue masih kemahalan Gimana menurut kalian? Oke sekian dari kita Jangan lupa follow instagram kita Search aja Otofreak Dan subscribe channel youtube kita Subscribe 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 Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax